ya hari ini kita akan memakai unboxing ini ya ini dedostex saya beli dari Amerika saya titip dari teman saya yang kesana mereknya Avanti Pro saya belum pernah dengar merek ini mari kita unboxing apa saja isinya dan bagaimana cara pemakaiannya ya sekarang kita unboxing dulu jadi ini hanya packingnya hanya ada semacam ini plastik packing komersialnya dan dibelakangnya ini ada ini untuk berapa tebal yang dipotong ada apa saja yang dipakai disini ada petunjuknya jadi jangan sampai hilang tidak datangnya dengan ini ada box kecil cukup bagus tidak gitu jelek ini kita buka ya isinya pertama kali dibuka kita lihat adalah manualnya ada manualnya habis itu ada dedostexnya ini yang satu dan ini yang kedua ini ini ada namanya yang paling luar ya ada tulisannya this side is out jadi ini bagian ada di bagian paling luar jadi dedostex itu minimal dipakai adalah dua ini dua ini adalah yang paling minimal dipakai dia posisinya berlawanan arahnya jadi kita bisa melihat dua sisi apa namanya dua sisi tulisannya dari dua sisi nanti kan dipakai seperti ini nah berikutnya ini ada ini namanya seperti spacer lah ya spacer yang terbuat dari besi ada satu dua tiga tiga yang seperempat ini mungkin eh seperti ini dia ada spacernya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh dengan berbeda ketebalannya ini nanti digunakan untuk mempaskan eh ininya dedonya tapi dia tidak rata ya agak melengkung kalau lihat yang ini agak melengkung bisa kita coba kita pasang ya nah ini spacernya dan ini adalah namanya chipper jadi ini diletakkan diantara dua dedostex dipakai seperti ini akan dipasang diantaranya ini ada tebal yang seper-16 per-16 ada satu ini ada sepere-sepere-delapan satu dua 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 sepere-delapan ada empat biji ada empat ya sekarang kita coba kita pasang di table saw table saw saya gunakan adalah merek Stanley ini arbornya lima per-delapan jadi arbor itu adalah lubang ininya ya ini lima per-delapan kalau tidak sama dia tidak bisa dipakai tapi panjang arbornya kalau stau saya dia hanya bisa masuk sampai tiga per-delapan inci untuk dedostex nanti kita coba maksimum dari table saw Stanley ini berapa dedostex yang bisa dipasang ayo kita coba ya ini dia semuanya ya semua bagian dari dedostex nya ya tadi sudah kita unboxingnya sekarang saatnya kita untuk memasang blade nya di table saw ini saya pakai table saw Stanley yang ini atasnya saya sudah modifikasi pakai kayu sendiri supaya lebar ah sekarang secara pasangnya gampang ya pertama kita kita buka dulu blade yang sudah terpasang ya blade sebelumnya caranya buka insert plate nya kalau bisa nih diangkat sampai maksimum supaya lebih gampang pekerjaannya setelah itu kita buka ya sekarang kita akan memasang si dedostex itu di sini ya jadi panc besarnya dedostex yang bisa dipasang hanya tergantung panjang arbor yang dimiliki masing-masing mesin kebetulan mesin ini dia tidak bisa banyak-banyak ya kita coba nanti kita lihat berapa maksimum atau minimumnya Oke jadi yang kemarin kita lihat ya ini yang dedostex nya bagian luarnya ada dua oke dua-duanya ini dipasang tapi setelah baca manualnya ternyata kita memasang ini juga di antaranya jadi urutannya adalah yang satu masukin simnya ya satu ini jadi satu ini masuk pertama ini masuk pertama berikan sim satu sim kedua baru ditutup dengan dedostex yang di luar oke sekarang kita pasang dulu jadi kalau misalnya ada sim dia tidak akan bersentuhan ya antara mata yang satu dengan mata yang kedua walaupun dia letaknya sejajar oke tapi sebaiknya kita posisikan seperti ini jadi mata yang satu berada di galop mata yang kedua atau disini terserah yang jelas matanya jangan sampai beradu seperti ini karena ini berbahaya bisa pecah ya jadi posisinya disini kita kunci dulu ya pastikan ya beradanya sebelahan ya tidak ada yang papasan matanya dengan mata disini yang tidak tapi tidak berjarak oke tertutup dengan berikutnya insert plate nya fitur ketinggian ini hanya untuk cobaannya ya kayu terlalu oke ini hasil potongannya ya jadi ukuran paling minimalnya ya sekecil inilah dia sebentar kalau untuk kalau secara spek katanya dia seperempat inci ya tapi kalau disini bisa dilihat ini lebih kurang 0,7 sekian eh 0,3 0,73 itu dia tadi kalau ini yang paling kecilnya ya dia tidak bisa lebih tipis dari kali ini lagi jadi sekitar 0,7 sekian nah sekarang saya mau mencoba berapa maksimumnya ya dengan table saw ini kita buka dulu jangan lupa dibuka dicabut listriknya naikin lagi sampai atas nah untuk maksimum karena ini ini tebal jadi saya mengakalinya memberikan ini ini sebetulnya sebetulnya ini untuk arbor di dalam table saw saya apa plate yang seperti setengah inci sorry ini untuk arbor ring arbor dari satu inci ke lima per lapan inci saya letak di dalam dengan ini saya beli dua buah washer yang dalam yang lingkaran dalamnya ini lima per lapan inci letak dua buah disini baru kita bisa masangkan ini untuk tebal maksimumnya bisa kita masukkan ya ini satu jangan lupa antara chipernya ini kita letakkan lebih kurang 90 derjat satu sama lainnya jadi tidak terlalu dekat sebelum yang terakhir sim yang tadi lagi baru blade luar lagi jadi ini kalau di spesifikasinya ini akan masuk tebalnya lebih kurang eh berapa setengah inci ya tutup dulu kita kunci pastikan dia tidak ada yang beruker lagi lihat posisi cheaper dengan ininya tidak ada yang beradu untuk karpit dengan karpitnya ya ya kalau sudah siap tutup lagi ini atur ketinggiannya lagi ini dihasil potongnya ya cukup rapi ya walaupun ininya tidak sangat datar bagian sini tidak sangat datar karena dia ada agak melanggung sedikit tapi tidak apa-apa ya posisi tebalannya kita ukur tebalannya ya lebih kurang jadi ini lebih kurang 1,4 ya hampir 1,4 cm hampir ya jadi sepertinya ini tebalnya ini tidak sesuai dengan yang petunjuknya karena dia tidak menghitung dari sim yang tebal yang harus dipasang sim yang tebal itu harus dipasang ya karena kalau tidak dipasang si karpit ini akan bersentuh dengan badan yang sebelahnya jadi itu harus dipasang ya ini jadi ini tadi ya ini paling kecil ukurannya lebih kurang 0,7 0,73 ya kalau dari jangka ukurnya kalau dari sini yang paling terbesar ini 1,4 ini khusus untuk table saw Stanley ya ini table saw saya Stanley ya ini karena arbornya hanya sepanjangnya segitu ini juga diakalin tadi cara ngakalinnya sudah lihat tapi ingat cara ngakalin ini tidak direkomendasikan untuk semua orang ya resiko ditanggung masing-masing ini untuk cahaya cara saya untuk mendapatkan tebal yang maksimum oke sekian aja video kali ini ini dia yang tidak yang tidak dipakai semoga bisa bermanfaat ya tapi hati-hati dengan radio stack ya ini tidak banyak dijual di Indonesia ini saya belinya dari Amerika saya titip dengan tekawan saya ya sekian saja video kali ini kalau misalnya ada komentar silahkan tulis di bawah kalau anda menyukai boleh juga boleh di like dan jangan lupa di share terima kasih selamat menikmati terima kasih